Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih mitra kami Ketakkan vers media yang ada di Bukalis Dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi penting Baik itu yang berkenaan dengan kebijakan maupun nanti perkembangan dengan COVID-19 Atau di masyarakat umum dikendangkan virus Corona di Bukalis sampai dengan hari ini Salam sejahtera, yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa Pada tanggal 17 yang lalu Itu pemerintah Bukalis telah mengetapkan status yang ada COVID-19 untuk pembuatan Bukalis Nah pada hari yang sama Tidak ada yang lain tadi itu juga dibentuk tim gugus Pugas percepatan pengendalian COVID-19 di Bukalis Dia diketahui oleh Bapak-Pubatan Bukalis Beranggotakan seluruh lintas sektor yang ada Kaitannya baik langsung maupun secara tidak langsung Terhadap upaya pencegahan pengendalian penyakit COVID-19 di Bukalis ini Dan seluruh perangkat daerah-perangkat daerah penghubung itu Nah tim inilah nanti yang akan melaksanakan tugas dan perannya Secara bersinergi Mudah-mudahan nanti dapat menekan Penyebaran luasan COVID-19 di Bukalis terkintai Saudara-saudara yang kami hormati Saya ingin menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini akan berulang Sistem kuas pada angini respon kita Dalam upaya mendeteksi dini Dan mengetahui secara cepat Penyebaran COVID-19 di Bukalis terkintai Kita berjalan secara maksimal Dengan puskesmas sebagai garda terdepannya Dan memperdayakan seluruh bidang desa dan kursus yang ada di seluruh wilayah Bukalis Sistemnya adalah jika seseorang yang ada indikasi menarah ke jalan Ke arah COVID-19 Itu mereka berkoordinasi dengan puskesmas Selanjutnya puskesmas akan berkoordinasi dengan kami Dan kami yang akan berkoordinasi dengan pihak RSU Dentalis Apakah pasien ini kita jadikan ODP Orang dalam perawasan atau pasien dalam pemantauan Jadi karena kemarin juga kita pada tanggal 19 Pada pukul 15.30 Kita telah melaksanakan rabat Bersama jajaran menegupin dan seluruh tenaga pakar Yang ada di Restu Dentalis Itu menyebabkan hati alur Dan ini mohon disampaikan kepada masyarakat Bahwa nanti jika ada masyarakat kita Yang mengalami gejala demam Seluruh 38 Kemudian batuk gilek Dan ada gejala susah nafas Itu agar segera ke puskesmas Kemudian puskesmas mendiagnosa sementara Selanjutnya puskesmas akan memkomunikasikan ke kami Dan kami yang mengkoordinasikan ke RSU Dentalis Apakah nanti ditemukan pasien itu dirujuk Atau hanya dalam pemawasan saja Ini agar dimahami mengingat Ruang isolasi yang ada di rumah sakit umum daerah kita Hari ini adalah hanya 2 kamar saja Dengan 5 tempat Eh maaf 5 kamar saja dengan 5 tempat tidur Saudara-saudara mitra yang kami hormati Bersama ini kami ingin menjelaskan bahwa Dari sistem kors pada diri respon itu tadi Itu adalah sebagai salah satu bentuk antisipasi Dalam kondisi siaga darurat Untuk tingkat ke RSU Dentalis ini Artinya kita memonitor di level yang paling bawah Kemudian lapor sehingga di atasnya Kemudian kita berkoordinasi dengan pihak rumah sakit umum itu Selain itu bahwa Ada yang disebut dengan ODP ini adalah Khusus orang-orang yang datang Beperlian dari luar negeri Baik warga kita maupun warga negara asing Ini mereka sehat ataupun sakit Ini tetap kita tempatkan mereka sebagai ODP Namunnya orang dalam kondisi Terima kasih